Hai assalamualaikum begini apa kabar sehat-sehat ini ada keren banget bos gue gimana kegiatan sehat Alhamdulillah ya sesekali masih enggak lagi libur jagoan apa sekarang ya mureh tetepan mureh kacer masih 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 gimana kabar bos sehat kalau gini sindrom itu kan sangat-sangat menggemparkan ini terburuk dulu pahitnya tuh rame sama yang namanya ya sebelumnya Kiki Hoki jaman duluan jaman dulu terus sekarang nih saya sambil ngerokok ya prio aja sekarang lebih jarang lompat ya dia punya Oh lagi diokambeni ya iya kan jadi kan yang bikin seru karena ada persaingan kok itu ya dong ya ya tentulah walaupun bersahabat ya kita dijagokan persaingan ya bener sekarang eh rivalnya bukan dan rival dalam arti apa ya persaingan burung sinkroni ini kekuatannya dengan siapa di single factornya sebetulnya gini kalau dulu kan trennya lomba itu adalah bergengsinya pride-nya itu adalah siapa yang menjadi juara SF ya kan sekarang dengan bentuk EO EO mengemas dengan 24G 25G jadi persaingan sekarang kan perkelas lebih burung spesifik dulu kan semua burung dilombakan misal dari peleci sampai kolibri juara satu terbanyak siapa otomatis siapa yang memiliki modal banyak belanja burung banyak berbagai macam jenis itulah yang diakui single factor dengan sekarang kan kelompokan space lebih spesifik ya lomba saya mengatakan 24G 25G otomatis pemain lebih lebih fokus ke salah satu jenis burung doang kira berarti single factor itu ya sehariannya sekarang udah nggak ada dan lomba-lomba pun sekarang pride-nya dari single siapa single factor menjadi siapa yang juara kelas utama berubah trennya ya mau nggak mau kita harus mengikuti juga terus gini ini jawaban jujur ya persoalan lomba ini kan jadi ke komunitas aranya ke 24G dengan lomba konvensional yang 70 tahun lebih harapan kita kan di lomba konvensional kita kata-kata sesu kegantung kepada IORUSAR untuk orang males kebetulan ini diturut saya kemarin kebetulan sekarang nggak datang juga nggak datang cuman lihat di apa media sosial di Facebook ya tentu adalah namanya sekarang orang lebih prefer membayar tiket mahal tapi lomba kondusif tenang seperti ini bisa duduk di dalam daripada saya juara tiket utama di 72 gantangan sekarang ya kita nggak bisa bicara apa-apa juga orang pemain sekarang juga karena EO menyediakan sistem penilaian baru dengan 24G dan ternyata customer atau pemain-pemain puas Iya itu terjadi dengan alaminya orang akhirnya banyak lomba ke seperti ini notabene tiket kayak di SMM KMM masterpiece itu tiket itu belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang nilainya nominalnya besar hadiah mobil tiketnya kan puluhan juta SMM itu Piala Pak Ketua kemarin selama tahun abah satu 22 juta 22 juta dua kelas habis tapi laris ya kan kita nggak bisa ngomong apa-apa sedangkan kita notabene yang 72 gantangan tiketnya lebih murah dengan adi yang sama tapi lebih nggak puluh berarti kan kita bisa menyimpulkan pemain memang lebih menyukai sistem yang baru seperti ini mungkin mungkin lomba-lomba 70 gantangan bisa aja ditinggal ya ya di dunia perburungan EO berinovasi pemain menyukainya ya kayak ilmu ekonomi bisnis lah ada permintaan request dari pemain bahwa pengen pengen lebih terbuka dan mereka menyukainya dengan membayar tiket lebih mahal hadiah pun sama anda kata kayak contohnya di Biala Presiden tiket hadiah mobil kemarin biasanya tiga setengah juta ini 22 juta tapi laris yang 22 juta kita mau ngomong apa ya memang setiap tahun kan tren berubah burung dulu Wah siapa yang juara SF sekarang siapa yang juara tiket utama siapa yang dapat mobil siapa yang dapat mobil pertanyaan pertama kita harus mengaku itu begitu ada lomba kita nggak hadir telepon temen yang lomba eh yang dapat juara mobil siapa kalau dulu SF nya kepegang siapa keren udah berubah EO pun berinovasi sedangkan kayak Sinroni ini harus berinovasi hari jago yang lebih berkualitas yang cocok dengan pakem sekarang dan pakem pun dengan durasi 72 gini contohnya durasi 72 gantangan juri cenderung putarannya lebih cepat karena jumlah burungnya lebih banyak ya dengan durasi 24 gantangan durasi lebih juri lebih lama menunggu di bawah burung otomatis materi volume lebih detail lebih detail dan lebih tepat dan saya lihat ini contohnya hari ini saya lihat tadi yang juara-juara banyak burung on burung gaya durasinya bagus tapi kalah dengan burung yang materinya pukul lagunya panjang-panjang volumenya tembuskan berarti pakem agak bergeser juga keinginan pemain juga agak bergeser juga mau nggak mau ya kita harus menyadarinya dan harus kalau mau eksis di dunia burung harus mempersiapkan dengan pakem yang disukai oleh juri sekarang karena sistemnya memang terbentuk seperti itu kita kayak saya juri 4 juri otomatis 1 juri melihat 6 burung dengan waktu full 10 menit 6 burung pergeseran cepat kalau 72 6 juri kita berputarnya cepat akhirnya juri mau nggak mau yang bayanya oke yang on kita dengerin bentar Oh ya udah 38 sekarang kita dengerin Oh ini pukulannya panjang-panjang tapi cuman satu lagu juri lebih cutel iya sih ya 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 plus minus dan sekarang trennya itu tidak semua orang pemain besar yang memiliki uang pasti juara karena burung semua bagus yang melomba berani bayar tiket mahal otomatis burung bagus tapi yang menang adalah burung yang kondisinya paling bagus menurut saya jadi ya tangga tangga juaranya berubah-ubah terus kalau dulu misal sinroni punya Zamorano sampai kapan pun tidak terkalahkan puncak tangga juara karena permutaran jurnanya cepat sekarang memang lebih detail juri dulu misalkan tahu oh ini burungnya sinroni katakan burungnya bagus itu kadang-kadang juri nggak santai aja udah itu memang jadi mungkin agak banget untuk cari pembaliknya mungkin ya ya nggak juga sih kalau dulu mungkin karena uh cepet tapi kurang detail menurut saya bukan karena tahu ini burungnya sinroni kalau sekarang burung saya perhatikan tadi yang juara ya banyak pemain-pemain biasa juga tapi dengan kondisinya pas bagus materinya bagus kan sebetulnya murai semua karakternya sama bisa punya pukulan pasti punya pukulan punya lagu tapi mana yang paling sering mengeluarkan mana yang lagi kondisinya enak ya itu yang yang juara keren keren terus gini hari ini 25 Februari ada acara di temennya satu hari ini itu baik apa lagi apa nih itu saya lagi lihat-lihat aja kebetulan tadi ada pastol tapi belum mau buka harga hitungan satu dibuka sambil jalan kalau ada burung harga burungan dari dulu sejak zaman Pak Cun main sampai sekarang itu tidak ada pakem seperti di pasar Oh murai Pak Tol harganya maksimal 20 juta nggak ada pasal sampai seratusan juta juga why not kalau emang kita suka ini rencana buat ini apa tetap buat tim sinroni ya rencana buat main sendiri dululah pastol karena nggak mungkin kalau kan baru lihat sekali ada unsur gamblingnya juga kalau Pak sinroni kan maunya yang burung udah mateng udah udah siap lomba maksudnya ya saya nggak mau ngasih burung yang setengah-setengah juga jadi cari burung tembakan colokan yang bagus dirawat mungkin begitu bagus nanti diajeng juga ke bos ya ya kalau bos naksir terus gini bos gentur satu pertanyaan lagi lomba 24 gantangan 25 gantangan ini kan sedang berlomba-lomba memberikan kajian terbaik ya itu efeknya untuk vitamin seperti apa menurut saya gini 24 24 25 gantangan dengan seperti ini itu seleksi alam bakal mana IO yang rame mana IO yang sepi andai kata tiketnya murah hadiahnya mobil tapi penilaiannya kurang dengan kondisi orang nggak ada berteriak besok akan ditinggalkan sekarang semakin banyak istilahnya ilmu bisnis ya dagang kita semakin banyak penjual semakin banyak persaingan tinggal penawarannya siapa yang bisa menuruti keinginan kicau maninya Oh kicau maninya kalau misalnya kayak contohnya tadi kita menyampaikan SMM 22 juta dan sampai hari ini pun pesanan tiket tetap mengalir batikan peserta puas terus untuk hari ini ya di PMM ini sebetulnya kan mengadopsi plek dengan SMM ya ya kan yang sedang berjalan menurut bos itu seperti apa saya lihat bagus penilaiannya ya seperti saya sampaikan tadi bahwa penilaiannya paketnya berubah dari yang burung dulu burung ya 72 gantangan banyak burung yang pemain lomba yang istilahnya kalau murai yang on sekarang saya perhatikan ini yang on bisa dihitung jari pada memainkan burung yang banyak pukulan karena juri lebih banyak waktu dibawah ini kayak satu juri ini menilai enam gantangan dan pergeserannya kalau nggak salah satu atau dua menit berarti juri detail Oh ini burung ini nembak enam kali dengan isian ini kalau dulu kan 72 gantangan burung burung pukul itu cenderung tidak bisa mukul terus-menerus ya otomatis pas mukul sering kelewat jurinya lagi jalan karena luasnya arena lomba kan jadi sekarang karakter burung yang juara pun berubah menurut saya ya kita nggak bisa menyalahkan nyata terjadi itu juga SDM juri siapa yang bisa kecuali 72 gantangan jurinya 10 atau 12 mungkin bisa yang pasti semoga hari ini dapat colokan burung pukulnya oke thank you ya 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 selamat menikmati